Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat-selamat perkenalkan nama saya Ahmad Musaki Nomor indokmasiswa saya 117-503-0010 Saya dari kelas 6B Pada kesempatan yang kali ini saya ingin menginterpretasikan Apa yang Presiden Barack Hussein Obama Itu kemukakan Mantan Presiden Yang keempat puluh empat Amerika Serikat Itu kemukakan Dalam elektabilitas pidatonya Dan ini adalah Tafsiran Dari pidatonya beliau Pada malam hari ini Pada kesempatan kali ini Ini merupakan rasa hormat terbesar Bagi diri saya Untuk berada di depan kalian Dan Kehadiran saya Di panggung ini Sangat tidak mungkin bagi saya Untuk bisa Berpidato di depan kalian semua Sebagai informasi kalian Bahwasannya ayahku Dibesarkan di luar negeri Dan ayahku juga sekolah Di luar negeri Di sebuah desa terpencil Yang bernama Kenya Keluarga ku tidak hanya membagikan Sebuah cinta saja Tetapi keluarga ku juga Membagikan sebuah keyakinan yang abadi Di negeri ini Dari beberapa Kemustahilan yang ada Aku berdiri disini Saya berdiri disini Di depan kalian semua Ingin bercerita Tentang Suatu perjalanan kisah saya Di Amerika story ini Dan Saya berani bersumpah juga Di depan kalian Bahwasannya tidak ada Negeri lain pun Negeri satu pun Yang menjadi bagian dari kisah Cerita saya Bersama Di samping Bersama Individualisme Yang terkenal ini Atau Di samping Individualisme Yang Terkenal di negara kita ini Ada juga Unsur lain yang berada Di negara kita ini Kita percaya Bahwa Kita itu satu Kita itu Satu kesatuan Saya Melihat Ada seorang Anak kecil Di Sebelah selatan Cicago Yang Tidak bisa baca Sama sekali Dan itu Merupakan Masalah Bagi saya Mengapa Ia Tidak bisa baca Dan Ada juga Masyarakat Di negeri Kita ini Yang Sakit Tapi Ia tidak mampu Untuk membeli obat Atau Meminjam Uang Karena Ia takut Untuk membayar Pinjamannya tersebut Dan itu Itu Buat dua hal itu Membuat Hidup saya itu Seperti terkesan Miskin Dan Malang Seperti Hidup saya itu Tidak ada apa-apanya Mendengar Kisah Dua hal tersebut Soalnya Karena Karena Itu adalah Percayaan yang Fundamental Bagi saya Meskipun Mereka itu Bukan bagian dari keluarga Tapi Meskipun Mereka bukan Bagian dari keluarga Saya Tapi itu Seperti keluarga Saya Seolah Seperti keluarga Saya Dan saya Merasa Terpanggil Karena Kisah Hidup mereka Karena Jika ada yang Mengkotak-kotakan kita Membagi kita Ada Oposisi Yang Saling Tumpah Hindi Ada Politisi Yang Saling Mengasai Ada Iklan Negatif Yang Meliputi Hal-hal Politis Saya Berani Katakan Kepada Mereka Bahwasannya Tidak ada Amerika Liberal Tidak ada Amerika Konservatif Tidak ada Amerika Latin Tidak ada Amerika ASEAN Yang Ada United States Of Amerika Itu Sendiri Dan Bawasannya Jika ada Seorang pakar Atau Cendekiawan Yang Ingin Membagi-bagikan Negeri Kita Menjadi Blue State Or Red State Bawasannya Kita Tahu Di Blue State Masyarakat Masyarakat Yang Lebih Dominan Memuja Dan Beribadat Pada Tuhannya Masing-masing Pada Tuhan Mereka Yang Diakin Yang Menurut Mereka Tuhannya Itu Luhur Atau Agung Dan Di Red State Kita Tidak Suka Jika Ada Mata-mata Yang Memintai Di Perkustakaan Kita Memimpin Buat Memimpin Di Blue State Dan Kita Juga Mendepatkan Orang-orang Masyarakat Yang Periang Di Red State Kita Berjanji Kesetiaan Untuk The Stars And The Strips Mempertahankan United States Of America Dan Di Akhir Dari Elektabilitas Pidato Saya Ini Saya Ingin Menanyakan Apakah Kita Semua Berpartisipasi Dalam Politik Sinismo Apakah Kita Semua Berpartisipasi Dalam Politik Harapan Seperti Harapan Harapan Mudak Yang Menyanyikan Lagu Kemerdekaan Seperti Harapan Orang-orang Imigran Yang Melakukan Perjalanan Jauh Dari Pantai Dan Dari Pantai Yang Jauh Ke Kota Seperti Harapan Anak-anak Muda TNI Angkatan Udara Di Mekong Delta Dan Harapan Grup Pabrik Yang Menentang-menentang Peluang Harapan Bocah Kurus Yang Mempunyai Nama Yang Lucu Yang Yakin Bahwa Amerika Itu Bisa Maju Dan Mempunyai Tempat Itu Sendiri Aku Percaya Pada Negara Ini Atas Janji Dari Negara Itu Sendiri Yaitu Ingin Memperoleh Kembali Tentang Politik Itu Sendiri Yang Dapat Membawakan Politik Politis Yang Gelap Kepada Politis Yang Terang Yang Lebih Terang Maksudnya Adalah Saya Percaya Bahwasannya Negara Kita Ini Kita Semua Bisa Membawa Perubahan Ke arah Yang Lebih Baik Sekian Berdata Dari Saya Terima Kasih Semuanya Semoga Tuhan Memperkati Kalian Semua Yang Ada Di Sini Sekian Interpretasi Dari Barack Hussein Obama Yang Waktu Menjabat Menjadi Presiden Yang Kepuluh Empat Kepuluh Kepuluh Kali Ini Saya Juga Akan Mengeterpretasikan Komentator Dari Robert Berkam Dimana Beliau Ada Seorang Chief Atau Kepala Atau Bisa Dibatat Luah Dari Penulisan Skrip Pidato Untuk Wakil Presiden Gorek Pada Waktu Barack Obama Menjabat Dimana Beliau Menaksifkan Barack Obama Pada tahun 2004 Tidak ada Orang Yang Sepenuhnya Mengetahui Ia Yang Mengetahui Beliau Beliau Tidak Diketahui Sepenuhnya Oleh Orang Orang Pada Waktu Itu Dan Orang Orang Tersebut Berkata Mengapa Saya Kok bisa Memilih Bilya Kenapa Saya Kok bisa Memilih Presiden Barack Obama Orang Orang Pada Waktu Itu Bingung Dengan Pilihannya Itu Sendiri Mengapa Saya Dapat Memilih Dia Mengapa Saya Dapat Memilih Dia Hal Selanjutnya Yang Dikatakan Pada Barack Obama Adalah Pada Waktu Adalah Ia Lebih Suka Lebih Dekat Dengan Keluarga Ibunya Karena Pada Waktu Itu Kakeknya Berjuang Dalam World World Orang Dunia Kedua Dan Beliau Dan Kakeknya Kakeknya Beliau Menggunakan GI Will Yaitu Sebuah Pemungkiman Di Kansas Tiga Hal Yang Barack Obama Itu Lakukan Untuk Membuat Pidatonya Itu Efektif Yaitu Dia Ingin Cerita Yang Konkret Yang Nyata Dia Mencintai Sebuah Cerita Atau Kisah Dia Juga Mencintai Sebuah Pertentangan Dan Beliau Menggunakan Juga Tiga Pengulangan Repetisi Yaitu Tidak Ada Amerika Liberal Disini Tidak Ada Konservatif Amerika Tidak Ada Amerika Latin Tidak Amerika Asia Tidak Ada United States Of Amerika Disini Itu Nampilannya Pada Konvensi Tersebut Lebih Baik Daripada John Kerry Daripada Konvensi Daripada Konvensi John Kerry Dan Itu Yang Membuat Beliau Menjadi Presiden Jika Pembawaannya Itu Performanya Itu Tidak Sebagus Yang diharapkan Tentunya Beliau Belum tentu Beliau Menjadi Presiden Pada Waktu Itu Pertanyaan Tafsiran Dari Robert Rekam Dan Sekarang Saya Akan Menhasilkan Apa Yang Komentator Michael O'Kohen Yang Menjabat Sebagai Seorang Penulis Yang Tinggal Di Campaign Trail Dan Yang Berikut Berikan Tafsiran Dari Meliau Barak Obama Mempunyai Interpretasi Dimana Beliau Sebagai Seorang Pemula Dan Sebagai Seorang Figur Muda Yang Baru Saja Muncul Baru Saja Hadir Di Tengah Tengah Masyarakat Dimana Pada Waktu Itu Masyarakat Orang Orang Tidak Tahu Siapa Barack Obama Itu Dan Orang Orang Tidak Tahu Juga Mengapa Orang Bisa Memiliki Sebagai Seorang Presiden Dan Menurut Saya Pada Waktu Benar Menurut Saya Pedatonya Itu Merupakan Sebuah Elektabilitas Pedatonya Tersebut Merupakan Sebuah Kesempatan Merupakan Sebuah Ajang Yang Mana Dimana Beliau Itu Dapat Memperkenalkan Dirinya Kepada Semua Audiensi Kepada Semua Masyarakat Yang Ada Di Sana Dan Menurut Saya Perang Adalah Rasis Partisan Yang Sangat Detail Sekali Dan Menurut Saya Pedatonya Beliau Itu Merupakan Penolakan Untuk Perang Tersebut Beliau Memberikan Pedatonya Menobatkan Keseluruhan Keseluruhan Pesan Politisnya Pada Tahun 2008 Dimana Beliau Menyediakan Argumen Argumen Post Partisan Pada Waktu Itu Cara Beliau Menggunakan Tangannya Seperti Ini Seperti Itu Menunjuk Hal Kesana Menunjuk Hal Kesitu Menunjuk Hal Ini Menunjuk Hal Itu Seperti Ini Seperti Itu Pokoknya Itu Adalah Sebuah Kapabilitas Bagi beliau Itu Adalah Sebuah Kelebihan Bagi beliau Itu Sendiri Dan Beliau Juga Pada Waktu Itu Menurut Saya Tidak Banyak Tingkah Beliau Lebih Terkesan Krius Dan Sungguh Sungguh Dalam Menyampaikan Dalam Menyajikan Pedatonya Dan Itu Merupakan Proses Yang Efektif Sesuatu Yang Efektif Menurut Saya Bagi Beliau Sudiri Dimana Beliau Itu Profesional Dalam Mengemban Tugasnya Itu Sekian Tafsiran Dari Michael O'Quain Sekarang Saya Akan Menafsirkan Dari Komentator Charles Michael Wayne Yang Mana Pada Saya Itu Beliau Adalah Seorang Dosen Profesor Lebih Tepatnya Profesor Dan Beliau Itu Mengajar Di Universitas Komunikasi Di Fakultas Komunikasi Di Universitas New York Beliau Menjelaskan Bahasanya Mengenai Pidatonya Tersebut Kita Kita Semua Tahu Bahasanya Kita Telah Mengalami Empat Tahun Bersama Presiden George Bush Kita Telah Merasakan Waktu Ketika Presiden Waktu Ketika Mantan Presiden George Bush Menjabat Kan Pada Waktu Presiden George Bush Menjabat Dan Pada Saat Itu Kita Semua Tahu Bahasanya Kita Seperti Tumbuh Tapi Kita Tumbuhnya Berpecah Tidak Menyatu Mengapa Kita Bisa Seperti Itu Dan Dalam Pidatonya Itu Barack Obama Memberikan Sense Energy Yang Positif Saya Sebagai Orang Baru Sebagai Orang Yang Baru Berkecimpung Di dunia Politisi Yang Energies Memiliki Sense Memiliki Rasanya Energies Dalam Mendengarkan Pidatonya Leo Tersebut Sekian Persentase Dari Charter Charter Tuan Bicu Wain Dan Sekarang Saya Akan Interpretasikan Tentang Komentator Mario Kome Yang pada Saat itu Beliau Adalah Mantan Seorang Gubernur Dari New York Itu Sendiri Beliau Menjelaskan Bahwasannya Obama Presiden Hussein Obama Presiden Barack Hussein Obama Itu Dilarikan Dengan Dua Kepabilitas Yang pertama Adalah Ide Idenya Yang Cemberlang Idenya Yang Hebat Yang Dapat Mempengaruhi Masyarakat Dan Orang-orang Yang Dari Cekitarnya Yang Kedua Adalah Kemampuan Atau Kecakapan Dalam Bergabung Pada Amerika Yang Lebih Besar Dalam Grup Amerika Yang Lebih Luas Dan Menurut Saya Itu Adalah Dua Keistimuan Beliau Yang Paling Terpenting Yang Sangat Menonjol Dalam Pidata Efektif Tersebut Dan Saya Pikir Ketulusan Itu Adalah Ketika Orang-orang Berbicara Tentang Kebenaran Dan Mereka Berbicara Tentang Kebenaran Itu Tidak Hanya Berbicara Tentang Kebenaran Tapi Mereka Juga Mengalami Dan Menyaksikan Tentang Sesuatu Yang Terjadi Pada Dirinya Itu Pada Waktu Dia Melihat Kejadian Tersebut Sehingga Itulah Yang Menjadikan Hal-hal Tersebut Itu Memiliki Efek Tentu Bagi Dirinya Sekian Semua Semua Interpretasi Dari Tokoh-tokoh Yang ada Di video Tersebut Dari Presiden Barack Obama Dari Presiden Barack Hussein Obama Dan Sekaligus Menjadi Untan Yang Pada Waktu Menjabat Sebagai Presiden Yang Kampil 44 Dan Juga Dari Robert Rekam Yang Mana Dia Seorang Ketua Atau Mimpin Dari Pada Penulisan Skrip Pidato Untuk Wakil Presiden Gore Dan Michael O'Han Pada Waktu itu Beliau Menjebat Sebagai Penulis Yang Tinggal Di Camp Hale Enchard Lutton Yang Pada Saat Itu Beliau Jadi Profesor Atau Dosen Di Universitas New York Di Fakultas Komunikasi Dan Terakhir Maria Cuomo Yang Pada Saat Itu Mereka Yang Pada Saat Itu Beliau Menjadi Gubernur Di New York Dan Mohon maaf Apabila Dalam Video ini Masih banyak Kekurangan Materi Masih Belum Menyukin Hati puas Bagi para Viewer Atau para Listener Atau para Watcher Yang Berpartisipasi Dalam Video Terima kasih Sebelumnya Terima kasih Banyak Kepada Kalian Kepada Kepada Pahanan Yang Sudah Melihat Video Ini Stay Self Stay Healthy Keep Safe Keep Healthy Stay At Home Selamat Kembalikan Ibadat Kuasa Maaf Ayat Batin Dan Terima kasih Banyak Terima kasih Sebanyak Banyaknya Dan Maaf Apabila Banyak Kekurangan Dari Video Ini Karena Video Ini Karena Saya Adalah Makhluk Manusia Karena Saya Ada Manusia Yang Tak Luput Dari Kesalahan Makhluk Yang Tak Luput Dari Kesalahan Saya Iri Cukup Sampai Disini Wassalamualaikum Warahmatullahi Tidak Tidak Tidak